Selanjutnya kita ke kasus pembunuhan bocah yang berujung penjualan organ tubuh di Makassar. Sempat mengaku berusia 14 tahun, salah satu dari dua tersangka ternyata berusia 18 tahun lebih. Sehingga mengubah perlakuan hukum pada tersangka. Ya, tersangka juga mengaku ingin meraih kekayaan instan karena desakan ekonomi. Yang pasti kasus juga membuktikan paparan konten negatif internet bisa sangat berbahaya. Dan berikut kita simak di Balik Cerita. Pelan tapi pasti, polisi terus mengungkap satu demi satu fakta dalam kasus pembunuhan MS bocah 11 tahun yang organ tubuhnya akan dijual di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari hasil pemeriksaan terbaru, satu dari dua tersangka, yakni AMF yang semula mengaku baru berusia 14 tahun, ternyata berusia 18 tahun, dua bulan. Hal ini diketahui dari akta kelahirannya yang ditunjukkan oleh orang tua tersangka. Karena sudah dewasa, maka perlakuan hukum yang akan diberikan bukan lagi untuk anak-anak. Di antaranya, masa penahanan menjadi 20 hari yang dapat diperpanjang sampai 40 hari. Satu orang yang inisial F itu telah berusia 18 tahun lebih, lahir pada tanggal 5 November 2004. Sedangkan inisial MA, dia lahir 28 Agustus tahun 2005. Jadi belum berusia 18 tahun. Kini orang tua tersangka pun mengaku hanya bisa pasrah, seiring dengan terjadinya perusakan rumah mereka oleh masa, sehingga harus mengungsi. Nggak, nggak aku tahu, ini saya, Pak bilang apa ini kalau aku gini. Yang jelas kita. Kita sama keluarga, bisa? Yes. Sekarang nggak mau, ini keluarga. Keluarga menolak kita? Iya, menolak. Dia sudah takut juga. Adapun pihak keluarga korban berkeras, para tersangka dijatuhi hukuman setimpal. Arti yang ini, saya imbat. Dengan nyawa, harus dibalas nyawa, Pak. Karena dia mengambil baru membunuh. Bukan hewa, ini. Dari hasil pemeriksaan sementara, AR diduga kuat sebagai otak pembunuhan ini. Kondisi ekonomi keluarganya yang mendapat penghasilan dari usaha menjual barang campuran, menyebabkan ia dituntut membantu dan tidak hanya bersekolah. Kondisi tersebut membuatnya berpikir untuk meraih kekayaan dengan instan. Berbekal informasi dari media sosial sebagai panduan, siswa SMA itu pun menyusun siasat untuk menculik dan menjual organ tubuh korbannya. Hal ini menyebabkan tim Seattle Poldau, Sulawesi Selatan dikerahkan untuk melakukan tes kejiwaan kepada kedua tersangka yang hasilnya akan keluar pada pekan depan. Polisi juga menelusuri situs penjualan organ tubuh di internet yang oleh kedua tersangka disebut sebagai situs tempat mereka akan menjual organ tubuh korban. Meski begitu, polisi belum menemukan indikasi tersangka terlibat jaringan perdagangan organ tubuh. Hasil pemeriksaan kita, si tersangka ini baru mau coba-coba dan ternyata alamat yang dihubungi itu pik-tipi. Kasus ini membuktikan paparan konten negatif internet bisa berbahaya, terlebih bagi anak-anak. Hal ini perlu diimbangi dengan literasi digital yang bisa dimulai dari rumah dan sekolah dengan arahan orang tua dan guru. Pak kan masalah besar di kita ya, dan ini sudah perilaku-perilaku yang dicontohkan dan diikuti oleh mereka-mereka yang belum secara dewasa memahami konten-konten yang ada di internet itu. Itu banyak sudah masalahnya. Ini yang baru meledak ini kan di Makassar ya, pada sebelumnya sebelum di Makassar itu sudah banyak kasus-kasus lain ya, yang kebetulan juga itu adalah hasil melihat konten di internet ya. Kasus penculikan yang berujung pembunuhan terhadap MS Bocah 11 tahun dengan tersangka dua pemuda ini terjadi pada 8 Januari lalu. Kedua tersangka mengaku menculik dan membunuh korban karena tergiur iklan jual-beli organ di internet. Tim Liputan CNN Indonesia